Jerman sebagai pemegang empat gelar Pela Dunia memang selalu dianggap sebagai salah satu negara penghasil bintang sepak bola ternama. Namun perlu diketahui jika para bintang itu sebenarnya tak benar-benar asli Jerman. Sebut saja Miroslav Klose dan Lukas Padolsky yang memiliki darah Polandia, serta Mesut Ozil yang berketurunan Turki. Selain ketiga nama itu, terdapat nama Kevin Kuranyi yang merupakan bintang Jerman namun juga memiliki darah negara lain. Tak tanggung-tanggung, Kevin Kuranyi memenuhi syarat empat negara sekaligus, yaitu Brazil, Jerman, Panama, dan Hungaria. Kevin Dennis Kuranyi lahir di kota yang sama dengan Ronaldo Nazario, yaitu Rio de Janeiro. Masa kecil yang dihabiskan di Brazil ternyata harus berlanjut ke Jerman untuk bergabung dengan tim junior Stuttgart. Pada tahun 2000, dengan penampilan api Kuranyi, ia mendapatkan promosi ke tim senior setahun kemudian. Sejak di Stuttgart, ia mulai dihadapkan pada satu pilihan sulit untuk menentukan negara mana yang akan ia bela di level timnas. Pilihan tidak hanya Brazil dan Jerman, Hungaria dan Panama pun bisa dipilih Kuranyi jika ia mau. Hungaria berasal dari keluarga negaraan sang kakek, sementara Panama berasal dari ibunya. Namun, karena bujukan Felix Magath, latihnya saat di Stuttgart membuatnya memilih Jerman. Saya saat itu berusia 19 tahun dan berada di tim muda Stuttgart. Felix Magath meyakinkan saya bahwa ia punya pilihan yang bagus, ia berbicara pada keluarga saya dan semuanya. Padahal, saya sudah mengajukan proposal untuk membela Hungaria karena kakek saya. Tapi akhirnya, saya memilih Jerman, ibu Kuranyi. Kemampuan Kuranyi cukup menarik perhatian publik Jerman kala itu. Legenda timnas Jerman Rudi Voller mengatakan bahwa Kuranyi memiliki kecepatan yang mumpuni meski bertubuh besar. Voller bahkan mengatakan bahwa pemain yang sempat berposisi sebagai libero saat di Brazil ini memiliki potensi yang sangat besar karena memiliki kemampuan teknik ala Brazil dan kecerdasan ala pemain Eropa. Pada musim Bundesliga 2002-2003, dia adalah pencetak gol terbanyak Bundesliga Jerman dan salah satu alasan utama, Stuttgart finis kedua di Liga. Tahun itu, Stuttgart yang terdiri dari Timo Hildebrand, Andreas Hingkel, Alexander Hilleb, Philipp Lahm, Imre Sabix, dan Kevin Kuranyi, menyenangkan penggemar Stuttgart dengan sepak bola menyerang yang luar biasa. Ketajaman Kuranyi pun membuat Salke meminangnya pada 2005. Kevin Kuranyi sangat antusias menantikan piala dunia 2006 yang diselenggarakan di Jerman. Kuranyi digadang-gadang akan mendapatkan satu tempat dalam tim asuan Jürgen Klinsmann untuk acang piala dunia 2006. Ketika itu, Kuranyi memang dianggap sebagai salah satu penyerang paling berbakat di Jerman. Sebagai pemain timnas Jerman, ia sudah tak sabar untuk berlagak di piala dunia. Di depan masyarakat Jerman, ia optimis bisa berlagak di piala dunia. Bahkan sudah terbayang dalam pikirannya, jika ia akan mengalahkan negara kelahirannya Brazil di Partai Puncak. Tampaknya, impian tersebut bisa terwujud, besai dirinya terpilih dalam skut piala konfederasi 2005. Namun, menjelang pengumuman terakhir, Kuranyi ternyata tidak dipilih oleh Jürgen Klinsmann. Kuranyi sangat kecewa dengan keputusan Klinsmann, dan merasa telah di-PHP oleh sosok legenda timnas Jerman itu. Isu yang mencuat saat itu adalah Klinsmann menyebutkan secara langsung bahwa ia tidak menyukai Kuranyi karena kerap bermain egois dan tidak cocok dengan strateginya. Meski Klinsmann menampik hal tersebut, namun media Jerman menyebutkan jika Kuranyi langsung tak memiliki hubungan yang baik dengan Klinsmann. Bahkan setelah piala dunia pun, Kuranyi tak lagi menjadi pilihan Klinsmann. Padahal Kuranyi begitu yakin dengan hubungannya bersama Klinsmann sebelum piala dunia bergulir. Gagal tampil di piala dunia 2006 tak menyuruhkan semangat Kuranyi untuk main di edisi selanjutnya. Tapi seakan tak berjodoh, Kuranyi kembali gagal tampil di piala dunia 2010 setelah sikapnya dinilai tidak profesional oleh peratih Jerman saat itu Jokhin Loh. Saat itu, Kuranyi diketahui meninggalkan stadion saat Jerman melawan Rusia di kualifikasi. Usut punya usut, Kuranyi yang tidak terpilih dalam skuad Jerman melawan Rusia terlihat kecewa dan memiling untuk meninggalkan stadion. Jokhin Loh pun marah besar karena menganggap Kuranyi tidak menghormati keputusannya itu. Saya tidak bisa menerima cara bereaksi Kevin. Di masa depan, saya tidak akan lagi menominasikannya untuk timnas, kata Loh. Benar saja, hingga akhirnya pensiun, Kuranyi tak lagi pernah membela timnas Jerman dan impiannya untuk bermain di piala dunia tak pernah terjadi. Penyerang yang tercoret dari tim Jerman itu, kemudian melakukan langkah mengejutkan dengan meninggalkan sepak bola Jerman pada 2010 untuk bergabung dengan Dinamo Moskow. Padahal saat itu usianya masih belum menginjat angka 30. Salke pun tak bisa berbuat apa-apa untuk menahannya. Bahkan di musim itu, ia mencetak 18 gol dan mengantar Salke jadi runner-up Bundesliga dan berhak mendapatkan tiket ke Liga Champions. Meskipun ia bermain gemilang pada musim itu, ia tetap tidak dipilih oleh pelatih Jokhin Loh untuk masuk tim piala dunia guna berlaga di Afrika Selatan. Pemain berusia 28 tahun itu, mengakui alasan kepindahannya bukan karena sudah tak punya peluang lagi di timnas Jerman, melainkan karena faktor finansial. Saya selalu mengatakan bahwa pada akhirnya paketnya harus tepat. Saya rasakan itu dengan Dinamo. Salah satunya adalah soal finansial. Saya tak mau munafik, Ibu Kuranyi. Laporan pers mengatakan, ia akan mendapat penghasilan di kawasan itu sebesar 6 juta euro per tahun, lebih dari dua kali lipat dari gajinya dengan Salke saat itu. Di klub Rusia itu, dia tampil cukup meyakinkan 56 kali menjebol gawang lawan dalam 151 pertandingan. Lima tahun di sana, Kuranyi lalu kembali ke Jerman bergabung dengan Hoffenheim, namun gagal mencetak gol dalam 14 pertandingan. Lalu, dia memutuskan untuk mundur dari sepak bola profesional. Terima kasih telah menonton!